Pemerintah Provinsi Jambi melepas 216 kontingen daerah Jambi ke Jambori Nasional ke-11 Tahun 2022 ke Buperta Cibubur di halaman kantor Gubernur Jambi pada Kamis 11 Agustus 2022. Empat orang peserta diantaranya berkebutuhan khusus. Sekda Provinsi Jambi Sudirma mengatakan, peserta yang terpilih adalah berprestasi di jajaran kuarcap masing-masing. Pemerintah Provinsi Jambi diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirma melepas kontingen daerah Jambi ke Jambori Nasional ke-11 Tahun 2022 menuju Buperta Cibubur di halaman kantor Gubernur Jambi Kamis 11 Agustus 2022. Pelepasan kontingen ini ditandai dengan penyerahan bendera dan pemasangan jaket Kongda Jambi dari Sudirma kepada pimpinan Kongda Jambi. Sebelumnya, kontingen yang berasal dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini telah dilepas oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota. Sekda Sudirma mengatakan bahwa peserta yang terpilih pada Jambori kali ini merupakan orang-orang berprestasi di jajaran kuarcap masing-masing, serta terdapat empat yang berkebutuhan khusus. Ia berpesan bahwa Kongda Provinsi Jambi harus mampu menjaga nama baik daerah saat proses Jambori Nasional berlangsung. Selain itu, Ketua Kuarda Pramuka Provinsi Jambi itu juga berharap kepada para kontingen agar dapat mengikuti Jambori Nasional dengan riang gembira. Ini adalah adik-adik yang berprestasi, adik-adik yang terpilih di jajaran kuarcapnya masing-masing. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa mengikuti kegiatan Jambori dengan sehat, selamat, dan tetap jaga kebersamaan, bangun sportivitas, dan tentunya jangan dikuat stres, buatlah bahagia. Jambor yang maknanya adalah pesta.